Pengelolaan Dana Desa Dasar Hukum dan Ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa Khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa PP Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN Dan PP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Bupati Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa Asas Pengelolaan Keuangan Desa Adalah Transparan Akuntabel Partisipatif Tertib Dan Disiplin Anggaran Masa Pengelolaan Adalah Sejak 1 Januari Sampai Dengan 31 Desember Atau 1 Tahun Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Adalah Kepala Desa Dibantu Oleh PT PKD Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Yaitu Koordinator PT PKD Sekretaris Desa Pelaksana PT PKD Kepala Seksi Bendahara PT PKD Staff Urusan Keuangan Wawanan Kepala Desa Adalah Menetapkan Kebijakan Tentang Pelaksanaan APB Desa Menetapkan PT PKD Menetapkan Petugas Yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Desa Menyetujui Pengeluaran Atas Kegiatan Yang Ditetapkan Dalam APB Desa Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban APB Desa Tugas Koordinator PT PKD Adalah Menyusun Dan Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Perubahan APB Desa Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Melakukan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Dalam APB Desa Menyusun Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Melakukan Verifikasi Terhadap Bukti-Bukti Penerimaan Dan Pengeluaran APB Desa Tugas Pelaksana PT PKD Adalah Menyusun Rencana Kegiatan Yang Menjadi Tanggungjawabnya Melaksanakan Kegiatan Dan Atau Bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Telah Ditetapkan Dalam APB Desa Melakukan Tindakan Pengeluaran Yang Menyebabkan Atas Beban Anggaran Belanja Kegiatan Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Desa Menyiapkan Dokumen Anggaran Atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan Tugas Bendahara PT PKD Adalah Menerima Menata Usahakan Mempertanggungjawabkan Penerimaan Pendapatan Dan Pengeluaran Pendapatan Desa APB Desa Terbagi Tiga Yaitu A. Pendapatan Desa Adalah Semua Penerimaan Uang Melalui Rekening Desa Yang Merupakan Hak Desa Dalam Satu Tahun Anggaran Yang Tidak Perlu Dibayar Kembali Oleh Desa B. Belanja Desa Yaitu Meliputi Semua Pengeluaran Dari Rekening Desa Yang Merupakan Kewajiban Desa Dalam Satu Tahun Anggaran Yang Tidak Akan Diperoleh Pembayarannya Kembali Oleh Desa Belanja Desa Dipergunakan Dalam Rangka Mendanai Penyelenggaraan Kewenangan Desa C. Pembiayaan Desa Meliputi Semua Penerimaan Yang Perlu Dibayar Kembali Dan Atau Pengeluaran Yang Akan Diterima Kembali Baik Pada Tahun Anggaran Yang Bersangkutan Maupun Pada Tahun-Tahun Anggaran Berikutnya Pendapatan Desa Berdasarkan Kelompoknya Terbagi Tiga Yaitu A. Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Hasil Aset Suadaya Partisipasi dan Gotong Royong Lain-Lain Pendapatan Asli Desa B. Transfer Dana Desa Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten atau Kota Dan Retribusi Daerah Alokasi Dana Desa ADD Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Bantuan Keuangan APBD Kabupaten atau Kota C. Pendapatan Lain-Lain Hiba Dan Sumbangan dari Desa Yang Sah Belanja Desa Berdasarkan Kelompoknya Yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembinaan Kemasyarakatan Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa Belanja Tak Terduga Kegiatan Belanja Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Desa Yang Dituangkan Dalam RKP Desa Terdiri Atas Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal Pembiayaan Desa Berdasarkan Kelompoknya Yaitu Penerimaan Pembiayaan Yang Terdiri Dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Atau Silpa Tahun Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan Pengeluaran Pembiayaan Terdiri Dari Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Penduduk Yang Mengalami Kemiskinan Serta Keterbelakangan Sarana Transportasi Jalan Yang Buruk Sarana Kesehatan Yang Minim Bagi Masyarakat Dengan Pengelolaan Dana Desa Yang Baik Dan Tepat Guna Dapat Memperbaiki Kehidupan Masyarakat Tipe Desaan Aspirasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Serta Kontrol Yang Kuat Dari Masyarakat Yang Akan Menjadikan Desa Lebih Mandiri Dan Sejahtera Sesuai Makna Yang Terangkum Dalam Pengertian Desa Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Kepentingannya Sendiri Maka Peran Dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Dan Pembangunan Desa Menjadi Keharusan Karena Pada Dasarnya Desa Adalah Organisasi Milik Masyarakat Peran Dan Keterlibatan Masyarakat Juga Menjadi Keharusan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Sebab Itu Setiap Tahap Kegiatan PKD Harus Memberikan Ruang Bagi Peran Dan Keterlibatan Masyarakat Peran Dan Keterlibatan Dimaksud Hendaknya Dilakukan Oleh Para Warga Desa Secara Terorganisasi Melalui Lembaga Masyarakat Dan Atau Lembaga Masyarakat Yang Ada Di Desa Setempat Peran Dan Keterlibatan Masyarakat Menjadi Faktor Penting Karena 1. Menumbuhkan Rasa Tanggungjawab Masyarakat Atas Segala Hal Yang Telah Diputuskan Dan Dilaksanakan 2. Menumbuhkan Rasa Memiliki Sehingga Masyarakat Sadar Dan Sanggup Untuk Memelihara Dan Mengembangkan Hasil-Hasil Pembangunan Atau Swadaya 3. Memberikan Legitimasi Atau Keabsahan Atas Segala Yang Telah Diputuskan 2. Menumbuhkan Masyarakat 3. Menumbuhkan Masyarakat 4. Menumbuhkan Masyarakat 5. Menumbuhkan Masyarakat 5. Menumbuhkan Masyarakat 5. Menumbuhkan Masyarakat 5. Menumbuhkan Masyarakat 6. Menumbuhkan Masyarakat